Pertama, kami dari SUA, Ipsos, dan Dunamis, merasa perlu menyelenggarakan survei untuk mencari pemimpin-pemimpin bisnis terbaik di negeri ini secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada diri semua yang dalam melakukan survei ini, proses yang kami lakukan terdiri dari beberapa tahap. Pertama, kami dari SUA melakukan studi kepustakaan atau studi referensi berdasarkan data bisnis bisnis yang kami kumpulkan sejak 20 tahun lebih. Jadi kami menjelaskan SUA sudah berusia 27 tahun, jadi selama itu pula kami sudah mengumpulkan data bisnis bisnis yang kami harapkan dapat menjadi bahan yang sangat baik dalam survei ini. Kriteria yang kami pakai dalam melakukan proses awal seleksi ini adalah, pertama, dilihat dari kinerja perusahaan di bawah leadership sama CEO. Kemudian, kehebatan perusahaan dibandingkan pemain-pemain lain di industri yang sama. Dan berikutnya adalah komitmen CEO dalam menerapkan KCG dan pelestarian lingkungan ke perusahaan mereka. Dari seleksi awal ini, kemudian terpilih 100 lebih kandidat PCEO. Yang kemudian pada tahap kedua, kami melakukan fokus group discussion dengan Ipsos dan Tunamis untuk menyeleksi kandidat yang layak untuk diundang untuk ikut dalam program survei Indonesia PCEO ini. Tahap ketiga, kami melakukan survei pada perusahaan-perusahaan yang CEO dan perusahaannya telah berhasil lolos melalui proses verifikasi dan kelengkapan administrasi. Tahap keempat, kami melakukan pengolahan data dari survei yang kami lakukan pada sejumlah karyawan perusahaan-perusahaan kandidat PCEO. Yang perlu dicatat dari survei ini, mitra kami dari Tunamis berkontribusi dari aspek konsep leadership yaitu penerapan four rules of leadership dari Stephen Covey dan rekan kami dari Ipsos, terutama dari aspek konsep komitmen karyawan, pelaksanaan riset, dan pengolahan data. Pada reading semuanya terkait dengan konsep survei dan metodologi survei, nanti rekan kami, Mas Tomi Sujawani, ini partner Dunamis Organization Services, dan Pak Iwan Murti, Managing Director Ipsos Indonesia, akan memberikan penjelasan yang lebih rinci, lebih detail tentang metodologi dan konsep yang kami pakai, sehingga nanti Bapak Ibu Sekalian akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konsep dan metodologi yang kami pakai, yang mudah-mudahan itu nanti dapat dijadikan feedback dari perusahaan Bapak untuk pengembangan leadership berikutnya. Para reading semuanya, selain Indonesia best CEO, mulai tahun ini kami juga melakukan program satu lagi, yaitu Indonesia CEO of Choice tahun 2013. Ada perbedaan prinsip dari dua program ini, kalau Indonesia best CEO lebih menekankan pada aspek leadership yang sangat kuat, dengan penerapan konsep four roles of leadership dan employee commitment, sedangkan pada Indonesia CEO of Choice, pendekatannya bukan berdasarkan survei, tapi pada penilaian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pencapaian kinerja, yang penilaiannya dilakukan dengan variable pertama, ini maknitut perusahaannya, kompleksitinya, innovation, creating leaders-nya, performernya, dan governernya. Para reading semuanya, selain program mencari pemimpin-pemimpin bisnis terbaik di dunia kita, yang kami harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin bisnis lain untuk juga terus meningkatkan kualitas leadership mereka, dalam rangka melahirkan lebih banyak lagi leaders yang berkualitas dan berkomitmen, kami juga melakukan program kompetisi, jadi ini bukan survei, tapi kompetisi strategi bisnis, yang hanya boleh diikuti oleh para calon pemimpin puncak bisnis dengan usia di bawah 35 tahun. Program ini bernama Indonesia Future Business Leader dan Indonesia Young Women Future Business Leaders. Program ini, seperti tadi kami sampaikan, adalah program kompetisi strategi bisnis bagi calon pemimpin puncak bisnis. Jadi ini, sekali lagi, bukan survei kepemimpinan, tapi merupakan kompetisi strategi bisnis bagi calon leaders yang berusia 35 tahun ke bawah. Secara garis besar, proses seleksi yang kami lakukan adalah, pertama, seleksi tertulis dari konsep bisnis yang dipersiapkan oleh para peserta, ini untuk memilih para finalis. Kemudian tahap kedua, tahap final berupa presentasi dari para finalis dihadapan para juri untuk menentukan top Indonesia Future Business Leaders dan Indonesia Young Women Future Business Leaders. Juri dari program ini adalah para pemimpin bisnis Mio dan pakar bisnis andalan yang sudah terbukti handal di bidangnya. Pertama, Pak Tandria Beng, Chairman Executive Center for Global Leadership dan mantan Menteri Negara BNN. Silahkan, Pak Tandria Beng. Kemudian, yang kedua, ada Pak Abdul Ghani, Komisaris Utama Mahagam Media Group dan Komisaris PT Ayo Usata. Kemudian, ada Pak Budi Sucipto, dekan Sampurna Business School. Ada Pak Pongki Pangungkas, Presiden Direktur Seransi Autoraya. Dan ada Pak Irham Dilmi, Country Manager Indonesia Pedersen & Partners. Pada hari semuanya, dengan penyelenggaraan program ini, kami berharap dapat melahirkan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin bisnis muda, segar di negeri kita. Dan dengan melibatkan juri-juri yang handal dan sangat berpengalaman, seperti Pak Tandria Beng, kami berharap proses transfer leadership dan pengalaman bisnis akan dapat terjalan dengan lebih banyak lagi di negeri kita. Pada akhirnya semuanya, pada acara malam ini, selain kita nanti akan menyekankan pemamparan konsep dari Pak Tommy dan Pak Iwan. Pertama, kami nanti juga akan dapat mengenangkan presentasi khusus dari para leaders terpilih. Dalam hal ini nanti adalah pertama Pak Emir Saksakar, CEO Garuda Indonesia, dan Pak Ignatius Zonan, Direktur Utama PT Kedepak Indonesia. Dari mereka, mudah-mudahan kita nanti dapat belajar banyak bagaimana mereka melakukan turnaround, melakukan langkah-langkah strategis untuk menunjukkan perusahaannya. Para pemimpin semuanya, jika dilihat dari program yang kami lakukan tadi, kami cukup beragam. Di sini kami sejujurnya, Manjara Swa, Ipsos, dan Dunamis, ingin membuat semacam full leadership, talent full untuk mencari pemimpin-pemimpin bisnis terbaik dan untuk mencari calon-calon bisnis terbaik. Dan mudah-mudahan hal itu juga akan dapat berkontribusi banyak bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Dan berkaitan dengan hasil syovet ini, kami atas nama Majalah Swa, Ibu Namis, dan Ipsos, mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada para pemimpin puncak perusahaan yang sudah terpilih sebagai Indonesia BCO tahun 2013, Indonesia CEO of Choice 2013, Indonesia Future Business Leader tahun 2013, dan Indonesia Young Women Future Business Leader tahun 2013. Kami yakin jika upaya ini terus dijalankan secara konsisten dan tentu saja tidak saja oleh kami, maka di Indonesia akan lebih banyak lagi memiliki pemimpin bisnis yang dapat diandalkan dan berkomitmen yang dapat membawa perusahaan-perusahaan Indonesia dapat terus berkembang dengan lebih kokoh, lebih kompetitif, dan ini yang lebih penting, dapat memberikan makna yang lebih baik lagi kepada semua stakeholder, khususnya kepada masyarakat di Indonesia. Para diri semua, demikian sedikit pengantar dari kami. mudah-mudahan program ini benar-benar dapat membawa manfaat bagi proses leadership Bapak-Ibu sekalian, bermanfaat bagi lahirnya pemimpin-pemimpin bisnis baru, dan bermanfaat bagi perkembangan yang lebih baik lagi dunia bisnis Indonesia. Sekian dari kami, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!